Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Balik lagi bareng saya Rizky Badi Tetangga Online Kamu Pada video kali ini saya mau home tour Ke rumah yang keren banget Kenapa keren? Karena dalam satu area rumah Ada dua masa bangunan Seperti apa rumahnya? Yuk ikutin video saya ya Terima kasih telah menonton Pagi Mas Dewa Halo pagi Mas Halo Mas Dewa apa kabar? Halo baik apa kabar Ya kita sekarang mau silaturahom Ke tempatnya Mas Dewa nih Yaitu DSP House Nah ini rumahnya keren banget Seperti yang udah saya sebutkan di depan tadi ya Rumahnya tropis dan terbagi dua Dua masa Betul Wah keren banget Ya Mas bisa dijelasin Mas Tentang konsep rumahnya ini Ya untuk konsep rumah ini Sebenarnya kita dari awal Pengen bikin rumah yang Punya taman Taman ini kan posisinya Biasanya orang di depan Di belakang Tapi kalau kita Bikinnya di tengah Jadi biar bisa digematis oleh semua orang Oke Udah gitu tropis juga Kita taruh juga Ada tanaman juga Di sini di tengah Aparehiba Terus banyak bukaan Terus banyak Skylight juga Untuk sirkulasi udara juga Dan juga cahaya Kayak gitu sih Oke Mulai dari basic Luasannya nih Luasan bangunan dan lahannya Luasan Kami itu rumahnya 9 meter Kali 12,5 meter Jadi totalnya itu 111 meter lah Kurang lebih Oke itu tanahnya Itu tanahnya Bangunannya Untuk bangunan kurang lebih Kayaknya 180 meter ya Dengan catatan Garasi dihitung setengah Rumpur dihitung setengah Itu total 180an lah Ini di Jakarta loh Cos Mas Bisa dijelasin nih Di bagian depan rumahnya Mas Ini kayak ada taman Tapi taman kering Dan semi-semi garasi kayaknya Betul Ini sebenarnya Jadi kayak taman kering aja Dan ini untuk mobil Oke Jadi kalau nanti kita ada tamu Rumah ini sebenarnya Sanggep untuk nampung Tiga mobil Oke Jadi sini satu Di dalam satu Ini kalau dibuka Satu lagi bisa masuk Kalau lebih kayak gitu Dan ini kan juga ada GSB 3 meter ya Kita gak boleh bangun Sampai mentok kan Kalau ke depan Nanti ini jaraknya Dari pagar ke dini Ini 3 meter sesuai dengan GSB Sesuai GSB ya Betul Oke Kalau di DKI itu 3 meter GSB Garis, sempa, dan bangunan Tergantung jalan sebenarnya Tergantung jalan depan Oh gitu Kalau jalan depan makin gede GSB-nya akan semakin Gede Gede juga Tapi rata-rata kalau di jalan perumahan itu 3 meter Betul Untuk DKI Gak tau kalau di daerah kalian ya Jadi kalian Reset dulu sebelum bangun rumah Ataupun Renov rumah soal GSB ini Oke Dari depan nih mas Tampilannya Kayak Gimana ya Banyak Roster Kisih-kisih Betul Dari depan itu sebenarnya rumah kami itu Ketutup ya Hampir ketutup Paling cuma jendela di tengah satu Gitu ya Oke Itu emang sengaja Karena rumah kami ngadep barat Dan kami juga pengen banyak Privacy juga Oke Jadi ada second skin disini Ada roster Disini pun juga masih sama Garis desainnya masih tetap sama Pake kisih-kisih vertikal Dari pintu ini Ini inspirasinya dari pintu Jepang ya Biasanya modelnya Terus dari pintu carportnya pun Juga kami buat Tetap sama gitu Jadi masih satu nada semua Untuk warna sih Kami cuma main di warna Abu-abu Sama coklat Paling putih buat interior Kayak gitu Lebih ke earthen Kayak saya lihat Warnanya Iya sebenarnya Jadi banyak yang ngira ini kayu Padahal sebenarnya ini Cet biasa sih Ini padahal besi ya Padahal besi hollow Dicet warna coklat Nice Ini Tidak di fullin Kenapa mas Ini gak di fullin Karena emang sengaja aja sih Buat Variasi aja Dan pengen ada batu-batu Cuma ya gitu Ternyata disini banyak kucing Jadi WC umum nih Buat kucing Makanya ada Penyemprot otomatis Kalau kucing dateng Langsung nyalan Ntar dikabur Oh iya Tadi ada sensornya Ada sensornya Tadi saya parkir Tadi Kabur dulu Dikira kucing Depan rumahnya udah lucu Bagaimana di bagian dalamnya Yuk kita lihat Oke mas Dewa Kita udah masuk ke lapis kedua nih Betul Ini ada apa aja mas Disini Disini kalau kita baru masuk tadi kan Mas Reski masuk Kita pertama kali masuk tuh gak langsung rumah dulu gitu Jadi Kita dateng Gue sama Esri pengen punya konsep Ada taman tengah disini Jadi Ketika lo dateng lo disambut taman tengah Ada kolam Ada pohon para hiba Ada landscape juga disini ya Nah disebelah kira ada garasi Baru sebelah kanannya lo masuk ke area utama rumah Kayak gitu Ini para hiba pakis Brazil ya Pakis Brazil bener Para hiba pakis Brazil Ini sangin tanya juga nih Sama orang-orang di Instagram Ini pohon apa sih mas Ini namanya pohon pakis Brazil Dan Cepat banget tumbuhnya Karena lo udah tumbuh segini Jadi dalam 2 tahun lo tumbuhnya 7 meter lebih Ini tinggi banget Awalnya 3 meter kali ya Awalnya 3 meteran Walaupun 3 setengah Sekarang udah ada Sekarang udah jadi 12 meter kali Oke Gue juga pengen ketemang nih Jadi kalau kalian membiara Pohon pagis Brazil ini Pastiin ya Areanya aman ya Dan kalian siap dengan pertumbuhannya yang masih Yang cepat banget Dan dapatnya nih Ini banyak kotoran-kotoran Karena dia rontok terus Oh ini Daun-daun ini Daun-daunnya dia nih Rontok ke bawah Kayak gitu Nice Dan ini area karpot mas ya Benar ini area karpot Ada sepeda Ada storage juga Di depannya ada storage Storage nya juga sengaja gue bikin Kebuka gitu ya Ventilasi biar Gak terlalu pengap Gak banyak Apa namanya Lembab gitu ya Jadi dibikin Ada kisih-kisih itu yang sebenarnya kebuka Buat temboh sedara Ini belum masuk ke dalam aja Di area sini udah keren banget ya Ada tamannya Ada voidnya Ada kolam ikan Nah ini Kalau dari sini mas ya Ini kan bangunannya kayak ada 2 Terkisah Memang begitu Iya Memang sengaja pas gue desain Biasanya kan kalau kita bikin rumah Kadang kita mikir taman depan Taman belakang gitu Terus gue coba Ngulik-ngulik gitu ya Selama gue desain itu Dimana ya Kira-kira yang bisa jadi Sentral gitu ya Jadi semua orang bisa nikmatin Oh di tengah gitu Yaudah gue taruh di tengah Akhirnya masanya itu kebagi 2 Yang sebelah kiri itu Disini buat Apa namanya Tamar tidur Sebelah kanan itu Lebih ke public ya Jadi ada ruang tamu Ruang kerja Kayak gitu Jadi pembagiannya Seperti itu sih Nice Keren ya idenya ya Nah gitu nih Naik lagi ruang publiknya Berlevel ya Benar Kita lihat yuk Ke area publiknya Oke mas Kita ke area apa nih Ini udah mulai masuk ke area Living dining kitchen Jadi LDK Ini sengaja emang Gue gabungin Antara living room Dining room Sama kitchen Jadi kosmetnya open space Kayak gitu Rumah-rumah modelin banget ya Iya Keren Tapi yang lebih keren lagi nih Disampingnya Pintunya Atau jendelanya kaca Dan bisa langsung ke Dan ini bisa dibuka juga nih Jadi kalau lu Ada tamu Mau duduk-duduk Di pinggir kolam Oke Duduk di sini aja Kayak gitu Ini bisa rendam-rendam kaki Benar Tadi gue kepikiran Mau taruh ikan gitu Gini-gini Tapi gak jadi Repot kayaknya Repot ya Nah kayak gini akhirnya Oke Ini tadi barusan ditutup Karena hujan ya Karena hujan Ini mendung Jadi lampunya langsung Settingan malam Gak apa-apa Kalau dinyalain gini Kalian bisa lihat Pencahayaannya ya Kalau malam bakal kayak gimana Dan ini memang Udah direncanakan dengan baik Mas ya Benar Keren Terus di sebelah sini Area living room Di sini area living room Nah ini mungkin detail-detailnya Gue kasih Jendelanya Ada jendela juga Di sini Jadi ketika lu duduk Lu masih bisa ngeliat Ke luar Oh Ada siapa Di sana Mobil gue masih ada apa enggak Motor gue masih ada apa enggak Gitu kan Ada kucing lewat Eh apa enggak Gitu kan Ini juga gue kasih Sedikit sobekan lah Di atas ini juga Begitu Ini floating cabinet juga Oke Ini juga TV ya Ini juga TV Bukan lukisan ya Alah-alah lukisan ya Tapi saya penasaran tuh Masa main Melintang di jendela Nah ini Namanya Safety net Jadi penggantinya Tralis ya Kalau di rumah Dulu kan mungkin Pake tralis gitu ya Ini safety net Jadi dari Seling baja 3 mili Apa namanya Harapannya sih Biar kalau ada maling masuk Dia enggak bisa bobol kaca Kan langsung-langsung Ada ini dulu Dan itu Looknya keren ya Mantap-mantap Ide nya keren Oke ini Khas rumah-rumah Modern ya Langsung kita ketemu Dengan Dining room Benar Dining room Yang jadi satu Dengan area kitchen Wow Ini enggak apa-apa mas Area kitchen Langsung ke Living room gitu Enggak apa Justru gue seneng Karena istri Kalau masak gitu kan Bisa sambil nonton TV Kita sambil makan Sambil bisa nonton TV Dan Layoutnya ini Ini lagi gue Lagi gue puter ya Biasanya begini Cuman lagi begini Karena Kalau makan Ternyata lebih enak Lihat taman Tadinya Lihat TV Tadinya lihat TV Cuma diputer Karena Kalau ada tamu banyak Sofa ini bisa diputer Jadi kayak Bisa liwetan Kayak disini Jadi enaknya Kalau rumah open space Bisa ganti-ganti layout Benar Menyesuaikan dengan Hajatan Keren Dan ini ada Void nya lagi Di atas sini Ini juga jadi Salah satu point Yang gue dari awal Bikin sama istri Itu udah Tahu Rumah gue mau ada Taman tengah Rumah gue mau ada Void dan skylight Jadi ketika lo siang hari Lo gak butuh Lampu lagi Jadi kita udah cukup Pakai pencahayaan Cuman ini lagi Lagi mendung ya Jadi kita gak terlalu banyak cahaya Tapi kalau bisa lagi cerah Lagi cerah tuh Matahari semua masuk ke sini Jadi sentral Sirkulasi udara Cahaya tuh semua dari Skalat ini Kayak gitu Ini bisa dibuka tutup gak mas? Benar bisa dibuka tutup Bisa? Cuma pakai Tenaga ini Manusia Tolong dong Jadi naik dulu ke atas Terutup Terus tarik manual Kenapa manual? Karena gue mikir Lebih gampang maintenance-nya Dan lebih murah Kalau elektrik itu Wah gue gak kebayang Harus maintenance Bikin stagger lagi gitu ya Naik berapa tingkat Jadi mending manual aja lah Outdoor Kayak gitu Kapan pun lo mau Bisa Bisa Nanti dibenerin lah Soalnya kan Unsur elektrikal Dan mekanikalnya Sedikit Sedikit Manual Udah mantep lah Mantep ya Lebih murah kan Kayak gitu Nice Ini dapur kotor Dapur bersih disini? Ini dapur bersih sebenarnya Oke Sebenarnya kita cuma punya satu dapur sih Karena ada dua Maksudnya Ada dapur kotor juga Kalau kita punya ART Cuma saat ini belum ada Tapi ini kebanyakan ya Operasional Semuanya disini Karena Dapur kotor gak akan pakai Saat ini Masaknya belum heboh ya? Belum heboh Ada ini lah Masih ketolong Kalau ada Masak ikan Masak apa Bau Kita tarik sama udara Oke Nice Nice Kita lihat lagi yuk Area Nah ini di depan Carpot nih Ada ruangan lagi nih? Iya Ini Sebenarnya Kalau tadi kita dari Depan melihat Mungkin akan ketemu Tembok ini dulu ya Nah ini sengaja Jadi disusunnya itu Biar Kalau orang dari depan Gak langsung melihat Ke area service Ini sebenarnya area service ya ART Dapur kotor gitu ya Ini dialangin pakai Bata Exposed juga Ini dalamnya pakai besi ya Pakai besi Dan ini bentuknya Kalau dilihat Bolong-bolong gitu kan Akhirnya jadinya Multifungsi nih Nah itu salah satu contohnya Jadi sepatu Ini gue lupa Lupa naruh nih Pas sebelum syuting Gak apa-apa mas Berasa rumahnya di Huni ya Iya pokoknya gitu Jadi ini Masih Enak buat Lo lewat gitu ya Iya masih lega sih nih Ada kamar ART Yang saat ini Mungkin masih jadi gudang dulu Oke Ngintip dulu yuk Sedikit yuk Aduh berantakan nih Ini area service Rencana dapur kotor Dan ini area ART juga Kamar mandi dalam Kamar mandi dalamnya tuh Kamar mandinya ada di dalam Sementara jadi gudang Nah Oke Sekilas aja Nah ini kayaknya Punya tempat-tempat Ginian Berarti Punya Lokasi penyimpanan rahasia Bener Nah ini salah satunya Rokasi penyimpanan rahasia Jadi kita punya storage disini Buat naruh barang-barang Kabinet gitu-gitu ya Sama disini mungkin Kalau buat Fakum cleaner Nah ini disini Buat tempat vakum Payung Kayak gitu-gitu Asik mas Ini juga sebenarnya storage Yang disini lebih banyak lagi sih Cuman kalau dibuka Kayaknya jatuh-jatuh Barang-barang Jadi tidak baik Jadi tidak harus dibuka Itu rahasia rumah rapi ya Jadi sebenarnya bukan Tidak selalu Tidak beli barang-barang ya Mas Tidak selalu Tidak punya barang-barang Tapi kuncinya di penyimpanan Disimpan Dan rahasia Jadi tidak kelihatan Keren Oke ini Ada cermin yang besar ya Iya Ini Jadi ilusi Tadi kan ketika masuk Kok ada orang Kok ada orang Kok gue Jadi salah satu Trick buat Kita kalau Pengen bikin rumah Taruh cermin Bisa ngebantu orang Ilusi lah Kreatanya kayak Masih ada ruangan lain Rasa luas ya Rasa luas Tapi harus gitu-gitu aja Nah ini apa mas Ini Kamar mandi Bawah tangga Tadinya sih pengennya Powder room aja Cuma Lama-lama mikir Oh jaman covid gitu Kita butuh mandi Ketika baru masuk Yaudah lah Kasih lah shower Makanya ini ada Shower Ada Taman kering juga Disini Karena tadi kita mikir Untuk apa namanya Storage Kayaknya gak cukup Jadi taman kering aja deh Oke Asik mas Ini levelnya kan agak turun Kira-kira sama gak Sama sama Karpot Ini Ini Nah pertanyaannya bagus Itu yang jadi masalah Ketika gue nurunin ini Kira-kira buangan ini Lebih tinggi dari gut Apa enggak ya Itu harus diperhatikan Jadi gak bisa dikansel turun Jadi Ini udah di Jadi rumah lama gue Gue dulu tingginya segini Oke Jadi ketika Gue bikin ini Seenggaknya dari posisi rumah lama Udah gak berubah Lebih turun dari rumah lama lah Jadi aman Air kalau Masih bisa mengalir ke arah gue Kayak gitu Ini pembuangannya ke depan Eh ke depan Ke sana Ke depan Ke depan ya Oke Oke Jadi ini Ide bagus ya Kalau kalian ingin Bikin Kamar mandi Di bawah tangga Pastiin Menurun Bedain levelnya Sama lantai utamanya Supaya lega Dan pastiin kemiringannya Dapet ke arah buangan Itu penting-penting Penting banget itu Oke kita lanjut ke Lantai 2 Oke Ini area tangga Jadi gue kasih detailnya itu Ada LED stripenya juga Di sini Kalau malam jadi gak Usah Kepleset Kesandung gitu Ini handle nya kayu solid ya Ini sama Ini merbau semua Jadi ini sama kayak pintu utama Ini ada glass block yang Jadi salah satu key fitters juga di rumah Sini Jadi glass block ini Kalau matahari itu kan kita Startnya itu Dari sana dari timur ya Jadi kalau pagi Semuanya masuk ke dalam Ini buram diapain mas? Ini sebenernya gak sengaja Gue kurang bahan Tadi mau yang buram semua Tapi bahannya cuma dikit Susah nih nyari yang buram Jadi akhirnya cuma Dapet 3 roh doang Yang sisanya Glass Tapi ternyata juga Malah jadi Ya udah jadi lucu aja Lucu sih Kayak dilapis lagi ya Haa frosted gitu Nah disini juga ada permainan Cermin lagi ya Ini juga ada cermin lagi Karena di setiap ujung koridor Gue kasih cermin Jadi orang Kalau dari arah sana Ngeliat oh Kayak masih luar Ilusi lah Kita kemana dulu nih? Kita ke Eh ini apa nih? Kamar Ini kamar utama Gak apa-apa yuk Kita lihat Ini kamar utama Disini Nah ini ada Ruang jemur Oke Ini lengkap lagi Belum gue beresin ya Ini ruang jemur Ada Apa namanya Jadi ketika Haduk Ada udara gitu ya Masuk dia bisa naik ke atas Dan Nggak pengat gitu disini Oh iya Atasnya juga bolong ya Bener Ini gelas blok Yang tadi gue mau disini Kayak gini sebenernya Jadi Coba ada kepasan Jadi blok cuma abis ya Bahannya abis Bahannya abis Ini ada Walking Closet Disini Ini Walking Closet Buat baju-baju Nah ini juga ada Storage disini Nah ini Tempat favorit istri gue nih Oke Sekalian Makeup room Jadi Buka Asik Terpake banget nih ternyata Iya Iya Gitu Nah kalau mau manjain istri di rumah Pastiin siapin Harus Harus Biar di rumah juga terlihat cantik Gitu loh maksudnya Betul Ini apa mas? Ini kamar mandi Utama Bener Oke Ini kamar mandi Cuma karena ini lagi mendung Jadi nggak ada cahaya Jadi nggak ada cahaya matahari Biasanya ada disini nih Oke Karena ini ada skylight kebuka ya Itu tujuannya biar Kalian mandi tuh nggak pengap Nggak terlalu Apa Gelap gitu Jadi ada skylight Ini void juga mas Maksudnya ada kacanya apa nggak? Ada kacanya Ada kacanya Cuma ada roaster Jadi udara masih bisa Keluar masuk lah Sirkulasi Kiranya ngeblong Nggak Jadi mandi pake air hujan Kalo air color doang Kali kan kayak di resort gitu Iya Nah inilah Asik mas Nah ini area tidurnya ya Ini kamar tidur utama Oke Nah ini emang sengayah Dari awal kita bikin Desain Pengen Tidur tuh bisa ngadep Bukan ngadep ya Bisa ngeliat Taman juga Kayak gitu Ih gokil Ini langsung terpantau ya Iya Jadi langsung keliatan Kita bisa ngeliat Ada di ruang tamu Lagi ada siapa Atau ada orang yang datang Atau nggak Jadi dari sini ini Bisa keliatan semua ya Benar Ada living room keliatan Depan keliatan Paling sering sebenarnya Dibutuhin ini Kalau lagi kelupaan Ngambil kunci Minta tolong istri Tolong lemparin Pada akhirnya lebih Lebih praktikal Ini ada TV TV Terus AC Nah ini sebenarnya Jangan ditiru Ntaruh AC di bawah Eh di atasnya TV Karena kalau kondensasi Bocor Bahaya ya Iya Cuma gue mikir Aduh lewat tim kayak gini Udah enak Ya udahlah Ya udahlah ya Kita lihat Ruangan lainnya Oke Jadi kalau kita Keluar kamar Kita pasti bisa ngeliat Ini kayak Jembatan gitu ya Kita bisa ngeliat Taman tengah Bisa ngeliat ke Area tadi ya LDK di bawah Dan ada Skalet juga yang tadi Bisa ngebantu Oke Kayak gitu Di kamar juga keliatan mas Kamar juga keliatan Kalau ditamu ya tutup lah Semuanya Nah ini ngomong-ngomong Sebelum kita lanjut Lantainya pake apa nih mas Nah ini pake Granit Jadi bukan kayu Beneran ya Oke Kenapa granit Ya gue Enaknya males Jadi ya biar low maintenance Kalau pake vinyin Atau pake parket Tentunya lebih Repot ya Dibanding granit Penyusunannya juga Dimodelin kayu ya Bener Dibikin kayak susun Bukan susun bata ya Nggak tau apa namanya kayak gini Iya Oke gitu Oke Ini area apa mas Ini area Ruang kerja Sama ruang hobi Disini Jadi kalau kerja Gue seringan disini Istri di Sebelah sini Tapi istri bisa dimana aja sih Tapi sering disitu juga Sebenernya Nanti kita kesana juga Oke Ini ruang hobi Kabinet Keren Nah ini speaker Saya lagi Udah masuk keranjang nih mas Oh gitu Tinggal check out Enak-enak Tadanya biarin disini Ini juga ada taman tengah disini Eh sorry Taman kering Sorry Taman kering Jadi Kan tadi Kalau dari depan Kita bisa ngeliat ada roaster ya Nah roaster itu Sebenarnya kita tetap Butuh buffer Jadi tetap ada jarak 60 cm Biar kalau hujan Tetap masuk dia kan sebenarnya Jadi Ada taman kering disini Oke Tetap ada dikasih kembuangan juga Di bawah Oh ada buangan airnya juga Betul Jadi air nggak Nampung disini Kalau lagi panas juga Lumayan ya Ini salah satu Tips Kalau rumah kita nggak ada barat Ya harus dikasih Ini kan apa Second skin Second skin ya Nice Ya nggak panas Nah ini Tadi saya lihat ya Beberapa Hampir di tiap ruangan Yang terbuka mas Ada kipas Benar Kipas ini Bener-bener powerful Buat di rumah ini Karena Kita nggak butuh AC Cuma kipas aja Udah cukup Karena sirkulasi Bener-bener Pas kita bikin Kita atur Biar Kita nggak terlalu banyak Sering pake AC Walaupun ada AC Kalau lagi ekstrim banget Panasnya gitu ya Tutup semua Alasnya nyalain Cuma ya Sejauh ini sih Pake kipas terus Oke AC udah disiapin aja ya Siapa tau Boi jaga-jaga Bukan gitu kan Paling jarang nih Jadi ketika misalnya Udah jadwalnya 6 bulan Sekali dibersihin Tukangnya dateng Lah ini kok masih bersih mas Jadi nggak pernah kepake Jarang Jarang ya Ini beneran ya Pas dibuka nih Beneran Anginnya Sembira masuk Asik banget Oke kita ke Jembatan kedua Jembatan kedua Jembatan kedua Ya bener Ini jembatan buat Ngubungin Masa bangunan 1 Sama 2 Nah ini kita bikin Jadi teras Oke Kalau orang-orang kan Punya teras Ngadep depan gitu ya Kalau kita Nggak mau lah Malu Kita pengen di dalam Biar nikmatin Lebih private gitu ya Jadi Kita bikin area Teras disini Buat kita kerja Buat olahraga pagi Disini ada Tambahan barang nih Sepeda statis Nah ini juga disediakan colokan Buat istri Karena sering kerja disini Ini kita kasih colokan juga Kayak gitu Ini bisa dibuka mas Nah ini juga second skin Yang tadi gue bilang Jadi second skin disini kan Ada roster Ada kisi-kisi ini Kisi-kisi ini Gunanya Buat udara masuk juga Tapi kalau hujan Kita tutup kayak gini Hujan atau malam Kita tutup biar Nggak kelihatan Dan air nggak masuk Nah ini kalau dibuka Sebenarnya manual semuanya Pake kayak gini Tapi lebih enak manual sih Karena bisa diatur Kan mana yang kebuka Mana yang enggak ya Gue demen nih Padahal mah repot Kalau dibikin metik Gue demen mas Yang manual-manual gini Jadi kita punya kegiatan Ada tangan gerak Ini kalau dibuka Cahaya masuk Udara masuk Jadi lebih terang kan Dibanding tadi kan Kayak gitu Keren-keren ini Ide nya bagus nih Kisi-kisi yang model Seperti ini Ini hollow bahannya Besi hollow ya Besi hollow 4x6 4x6 Ini biasa Buat tulangan kanopi mas Biasanya Bener Buat tulangan kanopi Tapi ini gue pake buat Kisi-kisi semua Awet berarti Ya gitu Insya Allah awet Awet Nah ini ada 2 pintu Itu kemana nih mas Keli mana nih Ini pintu ke kamar mandi Tamu Oke Nah ini ada kamar mandi tamu Ini yang tadi Sama modelnya Konsepnya kayak kamar mandi utama juga Ada skylight Sama ada Kisi-kisi roaster ya Buat udara keluar masuk Nah ini Ini bukan jemuran Ini adalah Apa itu mas Buat apa Vertical Skylight Vertical Binder ya Jadi kalo ditutup Kalo misalnya lagi banyak tamu Di rup Kita bisa Oh ada tutupnya juga Nah jadi lebih Traffert lagi Oke Ini Entah kenapa mas Gue demen Ngamar mandi Di rumah lo nih Pastinya pengen mandi terus ya Asli Asli Ini Enak banget Terang Terus juga Clean gitu mas Gak banyak barang Gak pengap ya Iya Nih Cing Cing Eh Yuk Mau ditutup Oke yang kedua Ini kamar Anak sebenernya Kalo nanti kita Nanti punya anak Tapi sekarang Buat jadi kamar Orang tua dulu ya Kalo misalnya lagi main kesini Nginep Nah ini ada Kamar kedua Oke Ini juga sama konsepnya Pengen punya kamar Yang bisa ngeliat taman gitu ya Oke Tadinya bahkan Gue sama istri mikir Pengen punya vertical garden lah Tapi pas ngeliat harga Biasa ngeliat repotnya gak jadi Lebih ke repotnya sebenernya Lebih ke repotnya Kalo harga kan Ya tinggal sekali beli Udah gitu ya Sebenernya maintenancenya Maintenance ya Merahnya itu Nah ini jadi bisa Dibuka Kita bisa ngeliat taman juga Jadi semua kamar Punya akses ke Taman yang sama Gitu Oh ini keliatan jelas nih Sekarang voidnya Betul Ternyata ada railingnya Di sekelilingnya ya Betul Ada railing Waduh Enak banget nih mas Masih hujan gak ya Grimis Sedikit Ayo kita ke atas yuk Gak apa-apa ya mas Yuk 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 Oke ini ada tangga lagi menuju Menuju ke rooftop dan service area Nah ini jadi tangga Sengaja gue bikin juga ada Skylightnya Di atas biar kalau Siang itu masih dapet cahaya matahari juga Oke ini skylight-skilllight Kaca semua Skylight kaca semua tempered Pake tempered glass Nice Nah ini begitu masuk Kita udah Bisa ngeliat area rooftop Disini Wow Keren sih Lagi basah nih Lagi hujan nih Iya 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 Ijo ya di atasnya ya Iya Ini lagi tinggi Nah ini ada segini tinggi Ini calon-calon Gue tebang nih Nah ini tadi yang gue bilang Di bawah Ada satin nut juga Ini di atas juga ada Ini sling bajet 3 mili Biar orang gak bisa masuk ke dalam kan Tapi jadinya multifongsi Buat jemuran juga Iya 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 Naruh spray disini Oh iya sering juga Beneran Beneran Baru kepikiran setelah jadi Kayak gitu Padahal gak ada dirincan awal Gak ada dirincan awal Ini service area Oke Seng cuci Jemuran Buat taruh-naruh ya Ada barbecue-an juga disana Akses ke torrent Oke Ini juga Nah ini biasanya sih Kita paling sering kalau nongkrong Kalau misalnya sore gitu ya Lagi banyak pagi gitu ya Jadi disini sambil olahraga Olahraga jarang sih Lebih sering duduk sih Asik nih mas Ini juga ada vertical blind Jadi kalau kita lagi pengen Gak kena hujan Dibuka gitu Jadi sampai bawah bisa sih Kayak gini Demi menghemat durasi Kita coba satu aja ya Gak mau mas Ini kayu apa mas Yang jadi Ini kamper Kamper ya Dackingnya ini Kayu apa Ini Di bawahnya ulin tuh apa ya Aduh lupa lagi Pokoknya di bawahnya ulin lah Di bawahnya ulin Ada Tapi memang kayu outdoor juga Cuma kayu outdoor gitu ya Nah ini skylight yang di ruang Living room tadi mas Betul Ini skylight utama Di rumah sini Nah ini pakai tempered glass juga 8 mili Tapi abis itu dikasih lapisan Kaca juga Eh lapis film Sorry Lapis film 60% Cuma kadang kalau siang Suka terik banget Tetap butuh penghalang ya Nah ini malah Pakai yang Apa namanya Manual Oke Ini vertical blind Tapi jadinya Horizontal blind Horizontal blind Itu 100% Ini 100% blackout Eh nggak 100% sih Masih ada cahaya masuk ya Oh 80% ya Jadi 80% lah Masih bisa Cahaya masuk Kalau tutup banget Oke Kayak gitu Terus ada lagi nih Ikonik nih Kalau malem Sini Tebal berapa Tebal 8 mili 8 mili Oke Kebagi jadi 4 Cuma emang pas bikin skylight ini Tadinya mau gue cuma satu potong aja Utuh Satu potong utuh Terus Rata kontraktor gue Wah nggak bisa nih kita Bawa ke atasnya susah gitu Jadi harus dibagi lagi jadi 4 4 aja udah repot nih Tadinya malah dia mintanya 6 gitu Gue bilang ah jangan ntar kebanyakan Cilan gitu ya Ini luasan skylightnya udah kayak Bisa bikin satu kamar lagi Bener nih Satu kamar lagi Bener juga Mas ini pengerjaannya berapa lama mas? Ini konstruksi kurang lebih Parkitnya 12 bulan Cuma jadinya monor ke 14 bulan 14 bulan Karena waktu itu kan covid ya Covid yang delta Jadi ada delay Ini Yang desain siapa? Yang ngerjain siapa? Yang desain gue sendiri Oh iya Padahal bukan arsitek Tapi anak desain ya Anak desain Tapi desainnya grafis Jadi beda Lu gimana pas ngegambar dan Jadinya itu beda gak? Sama sih Sama ya? Karena gue bener-bener bikin 3D nya sendiri Sketch up sendiri Tapi abis itu gue cewa drafter Buat dia bikinin jadi gambar kerja Detailnya Nanti dikasih ke kontraktor Kontraktor ngerjain Ya Alhamdulillah Sama sesuai ekspektasi gitu Oke Jadi persis lah dengan Apa yang gue bikin di 3D Asyik Cuma karena gue bukan arsitek Jadi butuh waktunya lama 3 tahun gue bikin 3 tahun lu lancang? 3 tahun karena belajar Software nya dulu Terus kemudian Ada dari desainnya masih jelek ya Lama-lama makin Bisa lah Terasah ya Keren nih Otodidak ya Otodidak Hasilnya sesuai gak Sama keinginan? Hasil sesuai sama keinginan Cuma secara budget Ya itu Budgetnya gimana nih Budgetnya? Kalau budget sebenarnya Itungannya tadinya Itungan awal tuh di 3,6 juta per meter Awal Gak kayak begini speknya Terus lama-lama nambah Nambah-nambah Sehingga seperti ini Jadi 5,2an lah 5,2 juta per meter Itu kondisi tahun 2020 ya 2020? Kita mulai 2020 Karena harga material tentunya Gak kayak sekarang ya Udah naik semua ya Bener-bener Besi sih terutama Besi terutama Apalagi sampai 3 lantai gini Strukturnya harus udah siap Buat 3 bangunan Gokil Gimana pendapat kalian nih Tentang rumah Mas Dewa DSP House ini Keren banget ya Kalau kalian masih punya pertanyaan Bisa kalian tulis di kolom komentar Atau langsung aja ke IG-nya Mas Dewa Di DSP House Linknya udah di bawah ya Oke segitu dulu Thank you Mas Dewa ya Thank you Mas Rizky Thank you seru main juga Thank you teman-teman Dan nonton Jangan lupa share videonya Ke seluruh dunia Rizky Abadi Pamit undur diri Semoga menginspirasi Ciao Ini istri gue nih Bukan gue ya Langsung ke BTS Langsung klarifikasi